Saya kira penting untuk ada perspektif yang lain, Seth. Karena itu banyak disinggung tadi oleh para tokoh-tokoh. Terutama Chosor Mas Nisitagang, Dr. Ahmad Yani ini. Gimana sinergi di antara kita ini? Baleng anti-partai politik ya. Pernahal Isbutari itu partai politik. Bagaimana di sepang di partai politik? Iya, terlalu. Jadi pertanyaan kursialnya menurut saya... Malah lebih dulu Isbutari daripada Mas Nisimirek Bon. Iya, iya, iya. Mantap, mantap, mantap. Beliau terbuka menyampaikan ini. Jadi penting untuk direfresh ini. Sebetulnya dalam pandangan Antum, apa sih esensi dan urgensi secara faktual dibalik wacana Jokpro ini. Sekalipun tadi sudah diberikan usulan juga oleh Dr. Ahmad Yani bahwa yang krusial sekarang ini justru persoalan yang kita hadapi. Tapi tadi dicoba dirasionalisasi, Dr. Ahmad Yani Ali. secara bagaimana backup kebijakan-kebijakan untuk kelanjutan kesinambungan sampai 2024. Dan apa sebenarnya dan bagaimana seharusnya yang dilakukan untuk mewujudkan harapan merealisasikan masa depan politik umat yang dimilang. Bisakah dakwah politik? Ini pertanyaan kursial juga. Sebagai kanal untuk mendorong tujuan mewujudkan masa depan politik umat yang dimilang. Apakah dakwah politik yang dimaksud sebagaimana yang tadi dideskripsikan oleh Dr. Masri Tanggang? Ataukah ada nomenklatur yang lain yang bisa kita jadikan sebagai simpul untuk bisa mengkonsolidasikan seluruh elemen umat? Silahkan Nesad bisa diberikan perspektifnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Masri Sitanggang kemudian Ustamah Khosinuddin, Ustamardani Alisairah Bang Yani saya kira itu ya pembicara hari ini dan juga para pemirsa semuanya. Yang pertama kenapa ada wacana Residen Tiga Periode? Saya meminjam istilah yang ada di dunia sepak bola. Sering kita mendengar istilah Donching the winning team. Jadi rezim ini adalah rezim yang nyata-nyata telah memberi kaplet merah kepada oligarki pemilik modal. Jadi seluruh keinginan pemilik modal seluruh angan-angan impian bahkan yang sebelumnya tak terbayangkan sekalipun itu ini hari bisa terwujud. Jadi saya kira ini adalah rezim yang memberikan kaplet sangat merah. Kalau ada yang lebih merah inilah rezim telah memberikan kaplet yang lebih merah itu kepada oligarki pemilik modal. coba bayangkan royalti 0% adakah angka yang lebih rendah daripada 0%? Kan tidak ada. Kalau royalti 10% itu masih ada yang lebih rendah itu 8, 5, 4 itu. 5 pun masih ada yang lebih rendah. tapi kalau 0% itu kan sudah sudah tidak ada lagi. Artinya ini sudah puncak dari keinginan oligarki pemilik modal khususnya mereka yang mengeksploitasi sumber daya alam lebih khusus lagi yang bekerja di industri batu bara industri batu bara itu tidak terbayangkan bahwa mereka bisa mendapatkan 0% royalti itu. Bahkan kemudian perpanjangan bisa dilakukan 5 tahun sebelum berakhir. Artinya kalau ada yang paling lambat itu tahun 2023 sekarang ini sudah bisa diselesaikan gitu. Untuk 10 kali 2 bahkan juga 10 kali 2 lagi. Nah kalau ini rezim sudah begitu rupa memberikan kepada mereka karpet begitu merah ada lagi teks amnesty segala macam tadi itu kenapa pula harus diganti? Kan pertanyaannya begitu. Makanya doncing the winning team. Teruskan ini lanjutkan. Kemudian yang kedua telah memberikan karpet merah kepada kelompok sekuler radikal pengidap islamophobia. Mereka selalu mengagum-agum inilah presiden yang cungkring gitu kata mereka yang kelihatannya itu deso gitu tetapi telah berani bersikap sangat tegas kepada kelompok-kelompok radikal. HTI dibubarin FPI dibubarin Habib Rezik diperlakukan begitu rupa. Mana ada lagi rezim yang bisa begini rupa gitu. Karena itu ini harus diteruskan karena pekerjaan untuk menghadapi kelompok radikal itu belum selesai kata mereka begitu. Masih ada itu bibitnya sekian persen di ASN sekian persen di kampus sekian persen di sekolah segala macam yang punya pikiran-pikiran yang menurut mereka di radikal. Karena itu doncing the winning team. Jadi saya kira ini kalau kita membaca karena itu ya bolehlah Bang Yanni mengatakan ini sebenarnya nggak serius. Ya antara serius dan tidak serius seperti dulu mengatakan copra-copra-copra aku nggak mikir gitu tapi ternyata kan mikir. Begitu juga sekarang ini apa itu tiga itu itu menampar muka saya itu menghina saya gitu. Tapi who knows bahwa di belakang itu sebenarnya memang dia itu menginginkan tiga periode. Kalaupun dia tidak menginginkan itu oligarki di belakang mereka itu yang menginginkan. Saya kira ini yang yang terserah lah mau didiskusin atau apa tapi menurut saya mesti diwaspadi dan dicermati gitu. Bahwa di Indonesia itu itu yang dibantah itulah yang kemudian terwujud malahan. Kemudian yang kedua menurut saya juga harus diwaspadai apa yang disebut usaha untuk memerantas radikalisme itu. Yang kita pandang sebagai sebuah keberhasilan dao di kampus yang kita lakukan sejak tahun 80-an berbuah seorang Mardani Alisera Anies Mata Fahri Hamzah segala macam termasuk Bang Yanni kemudian Bang Mas Isitanga itu kan produk-produk dao tahun 80-an kalau Ustaz Hoshinuddin ini agak sedikit lambat tapi juga dao di kampus itu kan dianggap sebagai sebagai keburukan oleh mereka yang ini harus dibersihkan dan ini sekarang sedang mereka lakukan di kampus-kampus karena itulah maka rektor kemudian pemilihan ditarik lagi ke pusat oleh presiden tidak lagi melalui wali amanah kemudian masjid kampus juga diawasi tengoklah apa yang terjadi sekarang di UI saya gak tahu di UKM karena saya alumni UKM saya tiga kali itu di band untuk mengisi ya sekedar cerama saja di kampus tempat saya dulu ada dan di masjid tempat dulu juga saya ikut aktif di sana bahkan ikut merintis pendidikan masjid itu tetapi itulah yang terjadi ini hari dan ini saya kira tidak bisa dilepaskan dari dari apa konteks global ini hari kan memang sedang berlangsung apa yang disebut war on radikalisme melengkapi war on terorisme setelah war on terorisme itu tidak cukup lengkap menyapu seluruh elemen umat yang memiliki pandangan alternatif atau pandangan yang A barat itu A sekuler maka kemudian mereka membuat war on radikalisme war on radikalisme ini lebih kalau saringan itu lebih lembut lagi berharap tidak ada lagi yang lolos dengan sapuan ini karena radikalisme itu kan diartikan sebagai siapa saja yang memiliki pandangan-pandangan yang anti terhadap nilai-nilai barat dan menginginkan Islam yang istilah mereka Islam militan yaitu menginginkan syariah secara ka'afah apalagi khilafah itu nah ini yang kemudian juga masuk ke Indonesia dan ini yang kemudian menjadi program atau bahkan narasi pertama di periode kedua ini bahwa kabinet ini adalah kabinet untuk melawan radikalisme jadi saya kira ini yang 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 sedang terjadi dan menurut mereka ini pekerjaan tidak selesai sekedar satu periode dua periode diperlukan periode ketiga karena itu 2024 harus mereka amankan dari gangguan siapa diantaranya yang gangguan itu kelompok-kelompok itu itu harus dibersihkan dan figur-figur itu maka itu harus dikandangkan kalau empat tahun sudah cukup lewat 2024 Habib tapi tampaknya mereka tidak puas mereka menginginkan kalau bisa aman juga 2029 karena itu sedang dirancang dari info yang kita dapat itu ada ada apa dakwaan berikutnya dakwaan yang lebih keras lagi yaitu menyangkut terorisme yang bisa menjerat sekitar 15 tahun bahkan mungkin bukan 2029 sampai 2034 sampai begitu rupa itu nah jadi saya kira kalau sudah begini masa iya kita anggap ini tidak serius menurut saya ini sangat serius sangat serius dalam konteks backgroundnya tadi itu itu kalau sekedar 3-4 bahkan mau seperti orde baru 32 tahun kalau itu baik buat Islam kan menjadi tidak masalah tapi ketika ini justru akan digunakan menghancurkan Islam Islam yang yang sebenarnya maka ini tidak bisa tidak harus kita anggapi sebagai sesuatu yang sangat serius itu sebagaimana seriusnya kita menghadapi kekuatan oligarki pemilik modal yang mewujud atau yang menjadi perwujudan dari apa yang disebut sebagai korporatukrasi itu itu jadi apa yang sedang kita saksikan sekarang ini ini adalah 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 kerja-kerja dari yang disebut korporatukrasi itu jadi negara kita ini sedang meluncur menuju ke sana bukan kedaulatan di tangan rakyat tapi kedaulatan di tangan pemilik modal rakyat sebelah mana yang setuju terhadap Onibuslo rakyat sebelah mana yang setuju terhadap undang-undang minerba yang baru yang membolehkan begitu rupa pengelolaan sumber daya alam secara ugal-ugalan rakyat sebelah mana yang menginginkan ada pejabat tidak boleh didakwah di muka pengadilan kerugian itu tidak dianggap sebagai kerugian negara BPK tidak boleh mengaudit itu rakyat sebelah mana itu rakyat korporatukrasi yang dengan kekuatan modalnya mereka bisa membeli apa saja dan sekarang sudah terjadi membeli regulasi membeli politisi membeli partai membeli burokrasi membeli menteri bahkan atasannya menteri rakyat hanya dijadikan sebagai alat legitimasi ya kan bahwa omnibus lo sudah disahkan oleh siapa wakil rakyat bahwa perpu covid-19 dibuat oleh mereka sudah disahkan oleh rakyat oleh wakil rakyat kan begitu jadi alat legitimasi maka pembelut tetap menjadi penting sebagai alat legitimasi untuk apa untuk nafsu serakah mereka untuk nafsu greedy mereka inilah fakta nah karena itulah maka saya kira ini bukan hanya harus diwaspadai karena ini bukan hanya harus ditanggapi secara serius karena tapi harus dihadapi secara sungguh-sungguh gitu jadi bukan lagi kedaulatan di tangan rakyat tapi kedaulatan di tangan pemilik modal dan saya kira bukan hanya di Indonesia tetapi ini juga di level global di depan bangsa-bangsa terjadi juga ini di dalam level global di banyak negara fenomena korporatokrasi ini yang banyak merugikan rakyat dan mereka itu seolah-olah menampilkan diri sebagai sebuah kekuatan yang sungguh-sungguh bekerja untuk demokrasi dan transparasi tetapi tetaplah yang terjadi pemerintahan yang digendalikan korporatokrasi itu di taktor yang imperialistik yang bisa melakukan apapun demi keuntungan bisnisnya contoh paling nyata adalah Amerika bagaimana mereka menghancurkan Irak untuk kepentingan industri minyak industri senjata dan proyek-proyek infrastruktur tidak peduli mereka para rakyat di sana itu sangat menderita negara hancur karenanya ya orang-orang seperti Dick Cheney kemudian bus dan lain-lain itu adalah wajah-wajah yang menjadi contoh sangat nyata bagaimana korporatokrasi itu bisa sangat berbahaya gitu nah Indonesia sekali lagi sedang bergerak menuju ke sana dan akan terus ke sana bila rejim semasam ini terus berkuasa disitulah saya kira kita bisa melihat bagaimana periode tiga periode itu kemudian digaungkan secara serius kemudian yang kedua adalah soal kekuatan sekuler radikal tadi itu jadi bagi saya ingin mengulangi sedikit bagi mereka kesadaran keberislaman di berbagai kampus sekolah lembaga instasi pemerintah BUMN Mejit-Mejit ini dimasyarakat apalagi di lembaga-lembaga pemerintah itu dianggap sangat berbahaya bahkan mereka kan mencoba memframing ini akan menghancurkan negara ini karena itu ini harus dihancurkan harus dikerdilkan harus dikendalikan jadi perusahaan-perusahaan pertumbuhan kekuatan politik kumati harus dilenyapkan ormasnya dibubarkan tokohnya dikriminalisasikan saya kira dengan background begini kita bisa membaca apa yang terjadi pada Habib apa yang terjadi pada teman-teman yang sekarang ini sedang diperlakukan begitu rupa lalu ada perpresran PE SKB tentang seragam sekolah dan berbagai bentuk peraturan lainnya itu hanya bisa dipahami dalam kerangka ini semua ini dilakukan dengan dalih menyelamatkan negeri ini dari ancaman radikalisme itu kan narasi yang mereka coba kembangkan lalu ditebarkanlah ketakutan publik pada apa yang disebut radikalisme radikalisme itu one step menuju terorisme itu yang dikatakan oleh mereka telah masuk di segala sektor dan segala lapis masyarakat padahal sejatinya menghancurkan negara ini kan mereka sendiri karena itulah disini pentingnya ada 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 perang narasi memang gitu tidak bisa tidak mereka lah yang membiarkan berkembangnya korporatukasi termasuk juga mengembangkan islamophobia sekularisme radikal yang mereka merelakan diri menjadi kakai tangan asing baik untuk kepentingan politik maupun ekonomi khususnya dalam hal memperlakukan umat islam ini yang harus dibongkar gitu harus dibuka gitu nah jadi kesana saya kira wacana tiga perode ini harus dijelaskan kepada umat gitu nah memang perlawanan itu tetap ada dua yang pertama itu perlawanan politik itu ada dua politik parlemen politik non-parlemen atau politik keumatan gitu politik formal politik konstitusional formal politik konstitusional informal politik konstitusional informal ya contoh kayak 212 politik konstitusional formal ya PKS PDRI kemudian Masyumi Rebon umat segala macam itu sepanjang itu dilakukan secara konsisten memang betul-betul untuk islam menurut saya itu bagus yang jadi masalah itu adalah konsistennya kadang tidak konsisten itu itu yang jadi soal itu contohnya contohnya sudah sangat jelas kok ini disebut Partai Islam lambangnya Ka'bah mendukung orang kafir itu dimana konsistennya coba dimana gitu dalilnya itu apa yang gak ada dalilnya yang ada dalih bukan hanya disitu berhenti dia dukung juga yang kafir itu di Sumatera Utara yang membuat pasangan itu itu menjadi bisa masuk sebagai calon kalau dia gak ikut dukung mungkin gak bisa masuk saya tanya kepada pimpinannya aneh ini Partai Islam kok begini kok begini begini di jawabannya cuma ya inilah politik nah itu loh yang kayak begini yang membuat umat itu akhirnya ceri ceri karena apa bahwa mereka kemudian menganggap bahwa islam ini yang dijadikan sebagai bantalan saja sebagai sebagai anak tangga untuk mencapai cita-cita politik mereka itu yang cita-cita politik mereka itu itu sangat person gak ada urusannya dengan umat lalu apa urusannya dengan umat kalau dia itu mendukung orang kafir sebagai pejabat publik apa urusannya enggak ada apakah sebegitu itu mau kita sebut sebagai sebagai apa perjuangan politik politik konstitusional formal yang islami kan gak bisa tapi itu ada dan terjadi berulang gitu karena itu menurut saya 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 tidak akan masuk kepada partai atau tidak partai tetapi konsisten atau tidak konsisten islami atau tidak islami kalau islami itu bagus karena memang kita datang juga kepada partai-partai bahkan partai-partai yang tampak tidak konsisten pun kita datangi juga waktu kita itu masih legal untuk berbicara tentang pentingnya anda itu sebagai seorang muslim bertanggung jawab terhadap diri anda sebagai seorang muslim di hadapan Allah karena itu satu-satunya jalan adalah bahwa anda itu harus pick up sebagai seorang muslim itu yang kita sampaikan itu jadi tidak ada dikutomi yang ada adalah kita harus mendikutomi antara konsisten tidak konsisten islami dengan tidak islami itu nah kita harus ada standing posisinya tegas itu di islami karena hidup kita itu kan lillah inna solati wanusuki wa mahyaya wa maati lillahi robbil alamin itu itu satu kemudian yang kedua hanya kemudian kita ini kan menjadi bertanya-tanya itu begini logika dari politik apa namanya konstitusional formal itu kan pemilu berbanyak-banyakan suara kan gitu banyak-banyakan suara lah kalau kantongnya itu banyak lah kan jadikan sedikit-sedikit itu ya kan kalau disitu ada PKS disitu ada PDR disitu ada Masyumi Rebon disitu ada umat Masyumi Ustadz bukan Masyumi Rebon Masyumi lah oke ya Masyumi atau apa namanya gitu itu terus itu ibarat main dakon itu kan yosak sidik-sidik atau didung gitu gak mungkin semuanya itu akan mendapatkan suara yang banyak karena kan pada akhirnya kan ya soal banyak-banyakan suara tadi itu nah di titik banyak-banyakan suara itulah kadang-kadang pragmatisme itu muncul apalagi kalau kemudian keinginan untuk mendapatkan kekuasaan pragmatisme lebih muncul lagi nah itu saya kira tantangan yang memang tidak bisa didiskusikan yang diperlukan adalah pembuktian nah sayangnya umat itu lebih banyak mendapatkan bukti yang mengecewakan ketimbang bukti yang mengembirakan saya dulu itu termasuk pendukung P3 yang luar biasa saya masih ingat waktu mahasiswa itu saya kalau ingat ya Allah itu ikut kampanye naik di atas motor saya bayangin kalau jatuh kayak apa waktu itu kenapa seneng lihat Bisri Samsuri seneng lihat Kiai Haji Nudin Lubis seneng lihat politikus-politikus pada masa itu yang konsisten betul itu dia menolak maksudnya aliran kepercayaan di GBHN pada waktu itu dan gak ragu-ragu walk out kita seneng nah yang kayak begini nih yang ini hari itu kok langka gitu loh wah masih masih untung lah ada ada tokoh-tokoh seperti Pak saya tidak tahu Pak Amin masuk tidak Pak Ustad Mardani Alisera Bang Yanni Pak Masri jadi saya kira kesana itu yang kedua nah kemudian yang ketiga bahwa memang mereka tahu cara untuk melawan umat Islam itu ada dua stick carrot itu kalau gak diancam ya dibujuk kalau gak dibujuk diancam kalau gak ya dua-duanya dan tampaknya sejauh ini itu luluh itu dengan ancaman dan bujukan itu gak usah lah sampai TT2M saja maturun masih itu sudah luluh itu apalagi sampai begitu rupa nah ini yang yang seperti Adegio mengatakan kalau ingin melunakan partai Islam beri dia kekuasaan akhirnya dia lunak itu nah maka ini menjadi tantangan buat kita apakah memang betul politik yang kita kembangkan baik politik konstitusional formal maupun konstitusional informal tadi itu memang betul-betul untuk Islam saya kira disitu jawabannya jika kita konsisten jadi perhitungannya itu perhitungan bukan dapat atau tidak tapi Islam atau tidak maka insyaallah kita akan menjumpai satu titik entah kapan itu itu sebuah kemenangan atau paling tidak sebuah kemajuan yang mengembirakan saya kira itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sambil menunggu Dr. Refli Harun saya bisa ada pertanyaan terkait dengan yang Antu menjelaskan tadi saya kira perdebatan mengenai wacana Jokro dan masa depan umat politik umat ke depan itu kan sebagai sebuah gambaran bacaan terhadap persoalan yang berkembang menurut Ustaz Ismail Yusanto seperti apa sih realitas bacaan kita ini diantara seluruh elemen ini terhadap persoalan yang berkembang terutama melihat persoalan pokoknya begitu apakah Antu melihat ini sudah ada titik kesamaan dan kenapa keberagaman ini sesuatu yang secara faktual agak susah diponsolidasikan ya ini saya mengerti memang ini pilihan-pilihan yang tidak mudah dikompromikan dalam prosesnya itu kan sebenarnya berangkat dari sebuah tekad yang sama tapi kan ketika menyangkut pada bukan visi misi tapi pada strategi lalu berbisa jalan lahirlah masumi lahirlah pideri lahirlah umat itu di dalam politik konstitusional formal memang pada akhirnya yang membuktikan legitimasi itu adalah suara suara cuma kalau menurut saya ini memang harganya terlalu mahal artinya kita kan harus menunggu 2024 berapa energi yang mesti kita siapkan untuk bisa kompit sesama kita gitu untuk menjadi kita itu dianggap sebagai legitimit mewakili umat itu yang saya kira yang apa namanya yang harus yang menjadi tantangan kemudian yang kedua nah di titik itu kadang-kadang lalu berpikir begini yang penting menangsi yang penting itu dapat suara yang penting itu dapat kekuasaan meskipun kita harus bersekutu dengan nunsewu karena saya pernah dengar sendiri bersekutu dengan setan nah gitu loh lah ini kan ya Allah yuk piye gitu loh saya saya kok agak sulit gitu menerima pikiran-pikiran semacam itu sebab kalau pikiran itu diterima dulu mestinya Musa akan bersukutu dengan Fir'o gak pernah dia itu melawan sampai di titik yang sudah selemah-lemahnya itu ya kan ketika dia berada tepian laut merah itu kan di posisi sangat lemah itu dan dan keperluan dia itu hanya menyelamatkan diri kenapa untuk tidak untuk menyelamatkan diri dia tidak berpikir bersukutu dengan Fir'o menyerah kan selamat yang penting gitu tapi enggak kan dia terus itu nah di titik itulah kemudian Allah bukakan jadi ketika Allah mengatakan itu kan Allah meminta kita itu dengan syarat itu jika lo tan surullah engkau itu menolong Allah siapa yang membuktikan bahwa itu menolong Allah karena Allah karena Allah yang akan menolongkan suara dukungan kekuasaan itu kan kodok sebenarnya yang jika lo menggunakan jalan Allah Allah akan memberikan memberikan jalannya itu gitu yang kadang-kadang memang sulit diprediksi unpredictable seperti Musa itu tidak bisa dia tidak mengira bahwa di depannya itulah jalan keselamatan ketika dia diperintahkan untuk memukul tongkatnya itu ke tepian laut merah apa urusannya itu pukul tongkat itu dengan usaha menyelamatkan diri terjadi itu nah begitu ini memang sesuatu yang mungkin ya di dalam pandangan aktivis politik konstitusional formal itu agak absurd cara berpikir begini tetapi ini menurut saya yang bisa membawa kita kepada konsistensi sebab kalau tidak berpikir begitu tidak membawa Gusti Allah di dalam politik kita itu politika itu isinya menghitung-hitungan tok hitung-hitungan apa hitung-hitungan manusiawi yang kadang-kadang salah dan lebih banyak salahnya gitu loh lalu jadi tukar guling ya dagang sapi segala macam kayak begitu-begitu itu yang terjadi nah akhirnya kondisinya tidak ada ketika tidak ada umat makin menjauh kalau umat makin menjauh makin kalah lah kita karena tidak ada dapat suara saya kira itu ya terima kasih Ustaz Ismail Yusanto terima kasih